Pemirsa umat Kristiani yang akan merayakan Natal 2021 dalam masa pandemi COVID-19 harus memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat sebagai bagian dari kolaborasi Pentahelix dapat turun serta dalam pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19 saat pelaksanaan ibadah Natal. Juru bicara Satgas Pendanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito menjabarkan kebijakan yang dapat dilakukan masing-masing elemen dalam menyelenggarakan ibadah Natal. Pertama yaitu peran jemaat menekan potensi penularan antar jemaat dengan cara disiplin menerapkan 3M seperti mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Kedua peran gereja mewadahi ibadah yang aman dengan tata cara ibadah yang aman serta fasilitasi yang mendukung. Rinciannya pada upaya penjagaan contohnya mendukung penerapan protokol kesehatan serta menjalankan sosialisasi dan edukasi yang baik kepada jemaat maupun penghutbah. Seperti melakukan screening kesehatan dengan termogan dan juga screening menggunakan aplikasi peduli lindungi. Meskipun begitu umat Kristiani tetap dapat bersuka cita dalam merayakan Natal. Dalam kondisi seperti saat ini umat dihimbau untuk beradaptasi dalam keadaan dan tetap juga menjaga solidaritas kemanusiaan untuk bencana kemanusiaan saat ini yang tidak hanya COVID-19 tetapi juga bencana-bencana kemanusiaan lainnya. Wapres berharap seluruh umat Kristiani tetap bersemangat merayakan Natal meskipun pandemi yang belum berakhir. Momen perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi saat dimana seluruh kerabat berkumpul oleh karena itu Wapres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat guna memutus rantai penularan COVID-19. Baik pemirsa perayaan hari Natal tahun ini mengambil tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kini kita akan lebih bahas lebih jauh ini bersama Bapak Pendeta Hendrik Lokra Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan Perdamaian PGI. Selamat sore Mbak Yirma. Baik Pak Pendeta tadi disebutkan bahwa tema untuk Natal 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Lalu bagaimana alasan PGI mengambil tema Natal untuk tahun ini seperti yang tadi saya sampaikan? Baik. Bapak Yirma jadi tema yang diambil oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia ini adalah tema yang diambil dari sebuah kesadaran konteks dimana kita ada sekarang yakni pandemi COVID yang belum juga berakhir. Jadi ini Natal yang kedua kita rayakan di tengah pandemi COVID yang masih terus menjadi pergumulan masyarakat bangsa dan negara kita. Dan tema ini sebetulnya diambil dengan sebuah kesadaran dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dimana konteks masyarakat pada saat itu ada di bawah sebuah krisis, ada di bawah sebuah tekanan. Tetapi mereka selalu dinasihati oleh Rasul Petrus untuk memberikan cinta kasih. Karena cinta kasih itu menggerakkan persaudaraan. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kelahiran Kristus itu senantiasa mengingatkan kita pentingnya cinta kasih Allah yang memberikan hidupnya imanensi Allah di dalam diri Yesus Kristus itu bagi umat manusia untuk tujuan penyelamatan manusia dan alam semesta. Itu sebuah tema yang diambil dari pergumulan kontekstual kita hari-hari ini selain daripada pandemi COVID yang kita alami tetapi juga berbagai permasalahan-permasalahan atau kebencanaan yang kita alami. Ada bencana alam, gempa bumi, bencana seroja di NTT dan yang baru-baru ini terjadi bencana yang cukup besar juga di Kalimantan, di Letusan Semeru dan lain-lain. Itu sebuah kesadaran kritis dan PGI maupun KWI dan gereja-gereja di Indonesia setiap kali merayakan Natal seperti ini selalu membangun sebuah refleksi terhadap konteks di mana dia ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Ada makna yang mendalam begitu terkait tema untuk kali ini ya. Nah ini kedua kalinya umat merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Sudah kedua kalinya begitu ya. Apa sebenarnya hikmah yang bisa dipetik oleh umat terkait hal ini? Jadi gereja-gereja di Indonesia terus mendorong, dalam hal ini PGI dan KWI dan gereja-gereja di Indonesia ini terus didorong untuk mendorong umatnya untuk terus menyatakan solidaritas. Solidaritas itu wujud daripada cinta kasih, cinta kasih Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia itu untuk bagaimana bisa menyapa saudara-saudara kita karena kita bersaudara bukan saja bersaudara dalam hubungan darah tetapi kita bersaudara sebagai sesama manusia yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Itu sesama kita itu saudara-saudara kita yang harus kita jamah selama masa pandemi COVID-19 2020 lalu gereja-gereja terus dan sudah melakukan aktivitas-aktivitas sosial menunjukkan bentuk solidaritasnya kepada sesama saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Melalui berbagai aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan, Mbak Irma. Baik, banyak hal yang bisa dipetik begitu ya dan menjadi pelajaran terkait dengan pandemi yang sudah dua tahun terjadi begitu di Indonesia. Lalu bagaimana Anda melihat kondisi iman dari umat Kristiani saat pandemi melanda? Karena banyak sekali juga umat yang merasakan dampak negatif ya baik itu kesehatan maupun juga dalam usaha dan juga pekerjaan mereka. Ya, di tengah-tengah kondisi kita semua sebagai sesama warga bangsa mengalami situasi keterpurukan yang sama dan karena itu hanya dengan, bagi kami hanya dengan kolaborasi, hanya dengan kerjasama mendukung program-program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan itu gereja-gereja sudah sangat dianjurkan dan mengikuti secara baik anjuran pemerintah untuk menaati protokol kesehatan itu. Bagaimana gereja juga tidak, apa, memperlakukan untuk tidak masuk ya dalam pertemuan-pertemuan tatap muka selama masa yang diberikan oleh pemerintah. Dan kami melihat memang ada banyak kenyataan di sekitar warga gereja atau umat-umat Kristen yang juga mengalami kondisi putus hubungan kerja, mengalami krisis ya, susah di sana-sini. Tetapi tanggung jawab dan panggilan gereja di tengah penderitaan seperti itu adalah terus menyatakan cinta kasih. Karena sesungguhnya kita meyakini bahwa kita sudah diberkati sebagai orang percaya, umat Kristen itu sudah diberkati karena itu dia punya panggilan untuk menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Itu adalah inti daripada pesan Natal yang kita rayakan. Ya jadi justru tadi makin eratnya persaudaraan ya di tengah pandemi dengan berapa banyaknya dampak negatif yang dialami oleh umat. Lalu berikutnya Pak Pendeta ini Presiden Joko Widodo juga mengizinkan orang berkumpul atau berkerumun saat Natal dan Tahun Baru. Lalu bagaimana gereja dalam hal ini menjaga protokol kesehatan agar tetap terjaga saat malam Natal karena sudah diperbolehkan ya melakukan ibadah Natal secara offline begitu? Ya prinsipnya kita mengikuti arahan dari pemerintah di mana berapa yang boleh masuk mengikuti ibadah tatap muka dan dalam koridor itu kami terus mendorong gereja-gereja untuk melakukan ibadah secara hybrid ya. Jadi ada yang online ada yang offline itu dilakukan. Jadi gereja prinsipnya sangat mendukung pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Baik Pak Pendeta himbawan Anda mungkin untuk umat yang agar tetap melakukan atau bersuka cita di hari Natal meski situasi belum kembali normal seperti apa? Ya imbawan dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia kepada umat Kristen dan semua warga bangsa. Kita adalah sama-sama saudara setanah air, sebangsa dan negara ini. Kita masih dan masih terus mengalami situasi dan pergumulan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami berharap saudara-saudara tetap kuat, tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah supaya kita sama-sama bisa memasuki waktu-waktu ke depan yang penuh pengharapan dan biarlah perayaan Natal kali ini memberikan kita hikmat, memberikan kita anugerah untuk memasuki tahun baru, tahun penuh pengharapan, tahun penuh pendamaian dan bangsa ini semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih, Pendeta Hendrik Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan Perdamaian PGI. Salam sejahtera selalu. Salam sehat. Salam sehat, Mbak Irma. Pemirsa kami masih akan kembali usai jadah, tetaplah bersama kami.